Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel GEP Media Bersama kakak, Kak Hitsuki Yang kali ini kakak akan membawakan Soal prediksi TPS UTBK 2022 Tentang pengetahuan dan pemahaman umum Oke, nah disini Kakak sudah menyiapkan Beberapa soal mengenai padanan kata Sinonim Dan teks bacaan Langsung saja kita ke nomor yang pertama Nah disini kakak sudah menyiapkan Untuk soal yang 1, 2, dan 3 Itu adalah soal tentang padanan kata Ya, kalau misalkan kalian masih ingat Padanan kata itu adalah Kita harus menghubungkan kata yang ada Di sebelah kiri Yang punya maksud yang sama dengan kata Yang sebelah kanan Contohnya seperti nomor 1 Bahasa titik 2 etimologi Sama dengan masyarakat titik 2 titik-titik Nah, kita disini harus tahu dulu Hubungan dari bahasa dan etimologi Oke, nah seperti yang Kalian tahu bahwa bahasa itu Dipelajari dalam ilmu etimologi Sehingga hubungan antar masyarakat dengan titik-titik juga seperti itu Berarti masyarakat ini dipelajari dalam ilmu apa Nah, yang paling mungkin disini adalah Yang E Yaitu sosiologi Sosiologi disini kalian akan mempelajari tentang Hubungan antara setiap masyarakat Manusia dengan manusia kembali Sehingga jawaban yang cocok itu adalah Yang E Untuk nomor yang pertama Kita lanjut ke soal nomor 2 Disini ada kata lidah dan mengecap Sementara hidung itu Pasangannya adalah titik-titik Oke, berarti kita disini harus mencari Hubungan antara kata lidah dan mengecap Seperti yang kalian tahu Fungsi dari lidah itu adalah Mengecap atau merasa Ya, asin, manis, dan seterusnya Oke, itu berarti Menyatakan fungsinya Oh, berarti fungsi dari hidung itu apa Fungsi dari hidung itu adalah Yang A Membau Oke Bukan yang mencium Kalau mencium itu adalah fungsi dari mulut Nah, berarti Untuk nomor 2 Kakak bisa pilih jawabannya itu adalah Yang A Oke Nah, itu dia untuk 2 soal pertama Kakak lanjut ke soal nomor 3 Laki-laki jantan Titik-titik Nah, kalau tadi Kita sudah dikasih tahu Salah satu kata yang ada di sebelah kanan Nah, sekarang kita harus menemukan 2 buah kata yang memiliki hubungan yang sama Dengan kata-kata yang ada Oke, disini kita punya Laki-laki jantan Oke Bahasa biologinya Laki-laki itu adalah jantan Sementara Titik-titik Kita butuh Yang Kata-kata yang memiliki hubungan yang sama Pria keren Bukan kan ya Wanita pendek Itu juga bukan Tinggi isma pempai Bukan Langsing kurus Itu kebalikan Dan yang E Perempuan betina Nah, ini dia baru pasangan yang cocok Bahwa perempuan ini Dalam bahasa biologinya disebut dengan betina Oke, berarti jawabannya untuk nomor 3 ini adalah Yang E Nah, itu dia untuk soal padanan kata Jadi kalian harus hati-hati Dalam memilih kata-kata Bisa dipilih berdasarkan artinya Bisa mungkin dari maknanya Bisa aja dari jenis katanya Oke, seperti itu Kita lanjut ke soal nomor yang keempat Nah, disini sudah ada teks Yang nanti kalian baca Kemudian menjawab pertanyaan yang ada Kita langsung saja ke pertanyaannya Pernyataan yang paling tepat mengenai teks tersebut adalah apa? Oke, berarti kan disini kita harus membaca Ya, karena disini gak hanya terpaku pada paragraf pertama Ya, terpaku juga terhadap paragraf kedua Oh, berarti kalian harus membaca semua paragraf yang ada Oke Kurang lebih untuk paragraf pertama ini Menceritakan tentang keberdaan burung cenderawasi Yang semakin langka Akibat dari bulunya yang digunakan untuk membuat makota Yang digunakan sebagai untuk menyambut kepala negara Dan juga untuk para penari Nah, untuk jawaban yang ini Untuk paragraf dua sendiri Nah, bahwa keberdaan burung cenderawasi ini itu hanya bisa ditemukan Biasanya itu 2-3 ekor itu adalah tiap hektar Hektar are Ya, sementara sekarang kita itu belum tentu Menemukan burung cenderawasi ini setiap 50-100 hektar are Nah, ini menggambarkan bahwa burung cenderawasi ini sudah sangat langka Oke, seperti itu Nah, sehingga kepala daerah yang ada itu berupaya untuk membuat cenderawasi tetap ada Yaitu dengan cara melestarikannya serta melindunginya Oke, jadi seperti itu untuk poin-poin dari paragraf satu dan dua Sekarang yang ditanyakan adalah Pernyataan yang paling tepat mengenai teks tersebut adalah apa Nah, kalau misalkan kalian baca secara terperinci Maka jawabannya itu adalah yang A Terdapat dua ide pokok pada paragraf pertama Oke, nah kenapa ada dua paragraf pokok di atas? Coba kalian lihat Di setengah bagiannya menceritakan tentang keberadaan burung cenderawasi yang sangat langka Nah, kemudian disini menceritakan tentang yang namanya penilaian yang disebutkan oleh Frendi Wanda Oke, berarti disini terdapat dua pokok paragraf Oke, sehingga jawaban yang benar itu adalah yang A Ya, seperti itu Kita lanjut ke soal berikutnya Ide pokok paragraf tersebut adalah apa? Nah, ingat ya Kalau misalkan ide pokok paragraf biasanya itu terdapat dalam kalimat utama Dimana kalimat utamanya itu berada di awal atau di akhir kalimat Oke, berarti kita tinggal lihat saja Kalimat yang awal sama yang akhir itu lebih umum yang mana? Nah, disini kita bisa baca yang kalimat awalnya Personel TNI dari Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat atau Gus Pur Labar Menangkap kapal Vietnam dengan muatan dua palka penuh ikan di perairan Natuna Ya, terus kalimat yang terakhirnya itu adalah Berdasarkan pemeriksaan kapal itu melanggar batas wilayah dan telah melakukan pencurian ikan di perairan Natuna Kapal beserta isinya kami bawa ke Lanak Ranai untuk penyedikan Oke, berarti disini kita udah tahu nih mana yang menjadi kalimat utamanya Bahwa paragraf tersebut menceritakan tentang yang namanya penangkapan kapal ikan Yang melewati batas perairan Sehingga jawaban yang cocok itu adalah yang A Karena kita sudah memilih kalimat utamanya itu adalah di kalimat awal Bukan di kalimat akhir Oke, itu dia untuk nomor lima Kita lanjut ke nomor berikutnya Nah, disini kita sudah menyiapkan soal tentang sinonim Oke, sinonim dari kata virtual Virtual itu apa coba? Virtual itu mungkin untuk zaman sekarang kita sudah sering lihat ya Pertemuan secara virtual Yaitu dalam jaringan Bukan di luar jaringan Oke, sehingga Ketika kita menyebutnya dalam jaringan Berarti kita bertemu dalam dunia mayat Oh, sehingga sinonim dari kata virtual itu adalah yang B Atau mayat Itu dia jawaban dari sinonim kata virtual Oke, selanjutnya itu adalah sinonim dari kata friksi Ya, friksi itu artinya pergeseran Atau perbedaan Dimana dari yang satu sama yang lainnya itu memiliki perbedaan Oke, nah sehingga Jawaban yang cocok untuk sinonim dari kata friksi Itu sendiri adalah yang C Yaitu perpecahan Perpecahan sendiri kan berarti mereka pecah Gara-gara memiliki yang namanya perbedaan Atau sesuatu yang beda Satu sama lainnya Sehingga mengakibatkan yang namanya perpecahan Oke, sehingga Untuk nomor 7 Kakak bisa jawab yang C Ya, yaitu perpecahan Oke, baik Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini Dan jangan lupa kalian untuk memperbanyak bahan bacaan kalian Supaya kalian mengerti informasi yang ada dalam teks Dan kemudian menambah kosa kata kalian Dan jangan lupa untuk mencari tahu maknanya dalam KBBI Dan juga kalian harus mengetahui antonim, sinonim, atau padanan kata dari setiap kata yang ada Mungkin untuk pertemuan kali ini kakak cukupkan sekian Kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh